Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 11 April 2022 bersama Bapak Warindra dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice, berkah dalam. Selamat berjumpa. Saya Warindra dari Yogyakarta. Tidak terasa kita sudah memasuki Pekan Suci. Marilah kita dengarkan Sabda Tuhan hari ini, Senin 11 April 2022. Inilah Injil Suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Yesus diurapi di Betania. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati, minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, Melainkan karena ia adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Fresh Sister Kasih, Semua sehat? Saya harap begitu. Siapakah di antara kita yang belum pernah mengenal keroan? Biasanya keroan dilakukan dengan mengulas minyak gosok sebelumnya. Atau siapa belum pernah diulasi minyak saat keseliu atau memar? Ternyata tradisi mengulasi bagian tubuh dengan unsur minyak ini, Sudah lama dikenal di berbagai belahan bumi. Umat perjanjian lama sudah mengenal pengulasan minyak ini. Mengulas atau alivu dalam bahasa Yunani dilakukan dengan minyak tertentu untuk tujuan kesehatan badan, Mampu minyak yang berbau harum untuk keindahan atau ungkapan kegembiraan. Mengapa yang dipakai adalah minyak? Orang-orang zaman dahulu meyakini bahwa minyak mampu menembusi semuanya, Termasuk batu, apalagi tubuh manusia. Karena itulah setelah dioles minyak, kita bisa merasakan hangatnya meresap dalam tubuh. Praksis pemanfaatan fungsi minyak dalam hidup sehari-hari ini, Kemudian juga dibawa di ranah peribadatan, termasuk tradisi pengurapan. Mengurapi atau masyah dalam bahasa Ibrani dilakukan dengan materi minyak. Minyak yang bisa meresap masuk menjadi lambang wujud roh Allah sendiri yang meresap masuk pada yang diurapi. Nah, siapa yang diurapi? Pengurapan biasa dilakukan atas raja. Juga imam-imam. Belakangan, kepada yang dinantikan umat Israel. Mereka menantikan yang diurapi. Yang diurapi ini disebut masyah dalam bahasa Ibrani. Yang diurapi sebagai apa? Nah, yang diurapi sebagai pembebas atau penebus atau goel dalam bahasa Ibraninya. Bacaan hari ini menyinggung hal itu, baik soal minyak maupun soal pengurapan. Perikop hari ini diberi judul Yesus diurapi di Betania. Dari kisah yang tadi kita dengarkan, Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu, minyak wangi yang mahal harganya. Teks Injil tidak menyebut kata pengurapan. Pengurapan memang tidak selasimnya dilakukan oleh perempuan dan juga tidak dilakukan pada kaki. Pada bagian ini kita harus jelih mencari pesan teologis dari Injil Yohanes yang masih tersembunyi. Kita mesti mencarinya dalam konteks jauh seluruh Injil Yohanes. Bacaan hari ini dalam urutan dan pembagian dalam Injil Yohanes menjadi bagian akhir dari pewartaan dan karya Yesus. Sekaligus membuka babak baru kisah sengsara menuju puncaknya di salib dalam babak selanjutnya. Pada perikop sebelumnya memang sudah disebutkan bahwa ada persekongkolan untuk membunuh Yesus. Pembaca Injil Yohanes diingatkan lebih tepatnya mendapat sedikit penyingkapan samar-samar bahwa Yesus sedang menyongsong penderitaan. Adalah Mesias yang dinyanti, Yesus yang sedang menyongsong penderitaannya itu sebentar lagi adalah Mesias yang dinantikan umat Israel. Pengulasan minyak wangi pada kaki Yesus oleh Maria secara samar-samar mengingatkan soal pengurapan. Kendati secara eksplisit, Yesus menyebutnya sebagai nubuat kematian dan penguburannya yang tidak sempat diminyaki karena menjelang sabat. Sahabat Frasius terkasih, liturgi gereja menempatkan teks bacaan hari ini selalu pada hari Senin dalam Pekan Suci, tepat sesudah Minggu Palma. Kita diajak mulai fokus pada penderitaan Yesus menuju Jumat Agung sebelum nanti pemuncaannya pada kebang kita. Itu pesan utamanya yang jauh lebih penting daripada mendiskusikan atau malah memperdebatkan soal pencurahan minyak wangi 300 dinar. Dinar atau dinarius adalah mata uang Romawi pada zaman Yesus. Satu dinar, konon, senilai upah kerja buruh selama satu hari penuh. Nah, andaikan upah satu hari kerja kita sebagai buruh itu 50 ribu rupiah, maka harga minyak wangi tersebut 15 juta rupiah. Kalau upah sehari kita 100 ribu rupiah, maka harga minyak wangi tersebut 30 juta rupiah. Angka itu tentu relatif besar untuk minyak wangi yang ditumpahkan di kaki. Pernah dalam rapat Dewan Parogi di Parogi kami dulu, kisah itu dikutip. Saat itu bidang liturgi mengusulkan, mengusung konser dalam ekaristi malam pasca. Tapi setelah dikalkulasi, angkanya ternyata amat tinggi. Panitia diminta menggalang dana dari umat. Nah, tapi wakil-wakil ketua wilayah keberatan. Alasannya, umat sudah banyak mendapat tarian sumbangan untuk pasca. Ada kotak APP, ada amplop sumbangan untuk pelaksanaan trihari suci. Ada amplop sumbangan untuk pascahan pihak. Nah, itu baru di tingkat parogi. Belum di tingkat wilayah dan lingkungan sendiri. Lalu, bidang liturgi dan tim kerja kur berargumen. Ini untuk merayakan pasca lho. Puncak iman kita. Untuk Tuhan, kita tidak boleh pelit dan hitung-hitungan. Tuhan, benar. Tapi ada yang dilupakan atau tidak lengkap kalau merujuk bacaan hari ini. Maria mencurahkan minyak wangi 300 dinar. Itu adalah ungkapan iman pribadi. Dengan harta milik sendiri. Bukan uang komunitas. Bukan uang umat. Ini yang mesti diperhatikan. Dan patut dicontoh di ranah penghayatan iman pribadi. Total, tidak emang, tidak hitung-hitungan untuk Tuhan. Harapannya juga lalu tidak pelit terhadap sesama. Sahabat versi serkasih. Marilah, kita tumpaskan lah kutobat kita di masa prapaskah ini. Kita jalani puasa dan pantang dengan sukacita. Kita tingkatkan doa dan ikhlas berderma untuk sesama. Paskah sudah dekat. Salam sehat dan berkat. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin, 11 April 2022. Terima kasih kepada Bapak Warindra untuk kerenungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice. Sampai jumpa kembali dalam Fresh Juice.